Resmi dibuka selasa lalu, patungan rakyat kini aktif disosialisasikan lewat media sosial. Dana yang terkumpul akan dipakai untuk keperluan kampanye, logistik, dan juga pengadaan atribut. Sementara hingga selasa lalu, dana yang sudah terkumpul mencapai 12,3 miliar rupiah. Namun masih banyak penyumbang yang tidak menyertakan identitas mereka. Setiap donasi yang masuk, setiap patungan yang masuk itu harus dilengkapi dengan formulir. Ini belajar dari pengalaman di putaran pertama, ada banyak yang tidak melengkapi formulir yang terpaksa pada saat itu kami kembalikan ke negara.